Oke, hari ini tanggal 4 Mei dan kemarin kita genap 6 bulan ada di rumah sakit Tadah Tadah Gue tulis di Instagram daripada kita menyebut ini tragedi, kayaknya mendingan kita sebut ini sebagai prestasi ya Orang pacaran aja banyak yang lebih sebentar dari kita di rumah sakit Probeasian aja kerja lebih cuma 3 bulan So, update terakhir kita kemarin tuh apa sih? Kornan defisit kalori jadi harus pasang NG tube NG tube yang di hidung malah masuk Nostril gastronomy Ya pokoknya itulah NG tube, jadi google aja Dari hidung sampai ke perut Jadi selang basically dimasak pasangin selang jadi dia gak perlu makan lewat mulut lagi Jadi makanannya langsung dimasukin ke perut Kadang-kadang kalau kita makan kan appetite kita capek ngunya, capek ini, capek nelan gitu loh Jadi sepanjang tidur pun bisa dimasukin makanan Cita-citanya begitu Cita-citanya, supaya kalorinya cukup Jadi perutnya gak istirahat tuh kerjanya Nah, singkat cerita Nah, asupan sehari-hari sebelumnya sih sekitar 700-800 sehari Sehari yang biasa kornan makan Tapi itu jumlah setengah Jadi seribu itu sebenarnya minimal Karena kalau buat anak-anak itu rata-rata sebenarnya 1.500 1.400 sih umur 5 tahun 1.400-an Setelahnya berarti tetap Gitu, jadi Intinya makannya kurang jadi dipaksain makan Nah, singkat cerita hari Jumat kemarin kayak dipasangin Dan seperti di-expect Karena pasang itu gak enak Pasangnya gak enak, sakit Jadi kemarin kornan 2 kali coba 2 kali coba pasang Yang pertama kasih dipasang ya menolak Karena harus kerjasama Begitu dimasukin hidungnya Eh, selangnya dimasukin ke hidung Begitu selangnya masuk tenggorakan Dia harus telan Telan, 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 telan Ya gak bisa masuk Nah, yang pertama itu dia gak mau telan Jadi Keluar lagi Dari sini keluarnya ke mulut Gitu loh Nah Gitu Akhirnya yaudah Break dulu Malem-malemnya Lanjut lagi Dan bisa Nah Long story short Setelah pasang ng tube itu Tiga hari kemudian Hari Itu sekarang Hari ini Hari-hari pertama Kelihatannya oke-oke aja Katanya Biasanya anak-anak Tiga kali hari penyesuaian Karena kan gak enak Ada selang di mulut Dia mau makan sakit Makan gak enak deh Sebenernya bukan Katanya sih bukan sakit Tapi Kan ada selang gitu Ngeganjel gitu loh Ganggu So, hari pertama Oke Hari pertama masih oke Hari kedua Mulai Lihat masalah tuh Hari pertama itu Ada sekali dia muntah Karena Kecepetan Kecepetan Makan dripping Makanannya itu Kecepetan Jadi perutnya Ternyata terlalu Jadi karena lewat Karena lewat Selang Makanannya dikasih lewat Suntikan Tapi kalau Suntikan kan lama Jadi tetap dikasih Lewat bag Kayak infus Karena kan jumlahnya Banyak tuh 100 100 mili Gitu 200 Eh 150 150 Nah, kalau Kau nan biasa minum 100 aja Kalau dia minum 100 mili aja Itu bentuknya Bubur gitu Padet Yang gak kayak air Jadi lebih padat Kayak milkshake Nah, pas Kau nan minum Minum 100 mili aja Dia Dia udah minum ini seminggu Jadi dari kemarin Dia udah minum bubur ini Itu dia minum Selama 1 jam Sampai 1,5 jam Itu 100 mili Gitu Nah, ini dikasih 150 mili Diselesaikan juga dalam Sejam Sejam setengah Sejam Pokoknya 100 mili per jam Nah, akhirnya Kecepetan kan Dan karena kecepetan Ternyata emang Kapasitas perutnya Kapasitas perutnya Emang gak segede gitu Gitu Jadi dikasih cepet itu Dia muntah Gitu Jadi hari pertama sekali muntah Pertama sekali muntah Terus kita Adjust pitnya Adjust bagnya juga Cairannya tuh kayak Gak kentalan Gitu-gitu lah Nyangkut di Selangnya Gak bisa dripping Dengan normal Mesinnya Jadi bunyi terus Juga Gitu Akhirnya dia Adjust Akhirnya malah Jadi tambah banyak Yang harusnya jadi Cuman 200 mili Kalau malem Akhirnya jadi 300 Karena ditambahin 100 mili Lagi air Gitu Jadi Rencananya mau cuman 2-3 jam Ngedripping Akhirnya ngedrippingnya Jadi 4-5 jam Kan lama kan Kalau makan 4-5 jam Gitu kan Ya, udah Terus akhirnya Ya, pokoknya hari satu Survive lah masih Terus hari kedua Hari kedua Konan badannya Menurut gua Dia pake lemes Karena problem selain 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 makanan Gak bisa makan gitu Dia gak bisa makan obat juga jadinya Biasanya kan Konan Biasa Konan tuh Makan obat tuh gampang banget Semua tablet bisa ditelan lah sama dia Gak susah Gak susah Emang dari awal Segini aja dia bisa telan Wah Iya Dia bisa telan Nah Ini Dengan adanya Selang ini Tablet yang kecil aja udah dibagi 4 Satu tablet udah dibagi 4 aja tuh Dia muntah gitu loh So Ada problem lagi Jadi dia gak bisa Masuk obat Ada Karena ada beberapa Ada obat-obat yang bisa langsung ikut masuk di selang itu Ada obat-obat yang harus Lewat mulut Tetap lewat mulut Karena bisa nyangkut di selang obat yang Gumpel lah istilahnya gitu Jadi malah Macet Bikin macet selangnya Jadi harus tetap diminum Nah begitu diminum Stimulasi minum aja tuh bisa Muntah lagi gitu Jadi Pokoknya Lumayan kacau deh Jadwal makan dan jadwal makan obat Jadwal makan dan jadwal makan obat Jadi Karena perhitungannya mereka juga Dokternya juga Kayaknya gak ngerti deh Gue sih hanya berasumsi Ini dokternya Yang nutrisi ini Biasanya kayaknya gak dipakai untuk tim BMT Menurut gue nih Karena pas ditanya Dia Alergi-alergi secara dia ukur normal Terus kayak dia kasih makan ini Dia kasih makan kayak anak normal Yang bisa makan gitu loh Jadi Meskipun ya emang Makanan yang dikasih adalah makanan yang Hanya Yang konan bisa makan doang gitu kan Banyak yang gak bisa dia makan kan Tapi tetep Speednya Konsistensinya lah Apanya lah Nah itu Itu dia kayak Hitungnya kayak konan tuh Anak normal gitu Misalnya kayak yang gak punya Masalah sama pencernaan So mungkin berarti Ini kasusnya konan Kasus yang sangat jarang Mungkin belum pernah kejadian Di sini gitu loh Mungkin Jadi makanya dia Ya kayak gitu dia Salah hitung Kalkulasi waktu Akhirnya obatnya mundur semua Gitu Jadi kacau kan Oh konan tuh obat banyak banget Dan ada obat yang gak boleh ketemu Ada obat yang harus dijarakin sama obat lain Ada yang harus dijarakin sama makan gitu Jadi kalau dia satu ngaco Ya selama 24 jam itu Ya ngaco semua Gitu loh Nah itu yang kejadian selama 3 hari belakangan ini Plus konan muntah Jadi kayak obatnya udah diminum Kemuntah lagi Ya makan lagi Ambil lagi yang baru Kayak gitu-gitu Terus pas hari ketiga Which is kemarin Seharian konan tuh diare Mencret Jadi pas hari Hari minggu itu Enggak Enggak pup sama sekali Hari Sabtunya juga Kayaknya enggak ya Dua hari ya Pup Sekali pagi Sekali pagi Oke pokoknya Sejak makan Apa Dapet dripping itu Enggak terlalu Sampai mana tadi Oh iya Eh sampai mana Oh enggak pup Nah Enggak pup beberapa hari Dua hari Oh kelihatannya oke dong Nah ternyata pas hari ketiga Kemaren sehari Empat kali pupnya Pagi Masih oke Tapi Siang Siang sore Malem Siang dan sore Malem enggak Pokoknya siang Sampai malem tuh Jadi dari jam 6 pagi Sampai malem itu Empat kali pup Iya empat kali pup Dan tiga kalinya Air Air doang Jadi konan mau pipis Ya tapi Ada bonus Keluar Pupnya gitu Jadi itu benar-benar Jadi kita makin panik dong Lah katanya Ini One of the solution Ini malah Kalorinya gak ada yang Benar masuknya Karena Sekali masuk itu Dua jam itu Jadi 140 kalori Jadi kalau dia makan sehari Tiga kali aja Itu 600 kalori Which is Dia sekali makan aja Sebenarnya udah 300 kalori Jadi kekonan tuh 700 kalori itu Dia cuma dua kali makan Biasanya Karena emang dia kayak Gak cukup lah Terus tidurnya panjang lah Gitu kan Nah ini Targetnya 1000 kalori Yang masuk Sama aja juga Dan malah Dia lebih begah Karena banyak airnya Karena di jus kan Dan secara fisik juga Dia udah males Ngapa-ngapain Ketemu dokter udah males Terus Maunya tidur terus Kayak Ya udah Ini banget deh Nah Tadi hari Pagi-pagi Terhari pagi-pagi Masih gitu tuh Masih muntah Masih bete Masih bete Dikasih obat muntah Dikasih obat muntah Jadi Obatnya gini loh Obatnya kan kurang banyak Dan ada obat yang gak bisa dihancurin Dipaksa makan begitu Gak bisa Ada obat yang dihancurin Rasanya jadi aneh banget Berasa gitu Misalnya kayak pahit-pahit banget Terus ada Dia ada yang Dikurang sodium Jadi dikasih kayak semacam garam Ya asin-asin banget gitu Jadi Mau diencerin Ya lu Coba aja lu minum air garam asin Kan lu gak mungkin bisa telan juga Gitu loh Lebih banyak dia bentuknya Tablet lu telan gitu kan Jadi gak berasa di leher Ini tuh jadi Tiap dikasih yang garam itu Dia pasti muntah Nah ini tadi pagi Dikasih yang cuman Ya 0,2 mili 0,2 Bayangin Steroid ya 0,2 mili 0,2 mili Gini cuman berapa Dua tetes Muntah Langsung dokternya panik kayaknya Jadi Langsung Dari semalam Oh dari semalam Dia udah agak shock Karena udah mencret kan seharian Semalam jadi ambil darah Sama ambil pup Untuk cek Ada bakteri atau enggak Virus Ambil bakteri Virusnya gak ada Bakteri belum keluar Tadi pagi dikasih 0,2 mili Itu dia muntah Akhirnya dokternya langsung Panggil x-ray Itu jerapah Udah dateng Gue hadang Gak usah Gak usah di x-ray Gue tau kenapa Karena kita Dokternya kayak udah sebel juga kayaknya Kaget kali maksudnya Ini kan dari selama kita 6 bulan disini Kita tuh gak menurut ke dokter Ini baru kedua sih Yang pertama apa? Biopsi Hati Oh iya Biopsi perut pokoknya Biopsi hati Tapi Resennya tuh kuat banget Dia cuma mau konfirm doang Nah waktu itu kita gak mau sama sekali Karena Dia Make sure Dan Udah di make sure pun Dia gak bisa buat apa-apa Gitu loh Kalau dia cuma pengen tau doang Maksudnya bukan cuma pengen tau sih Lebih mastiin lah ini Kalau dia begini Karena apa Waktu itu karena kebanyakan obat Atau karena emang livernya yang bermasalah Gitu loh Tapi menurut kita Dengan kondisi saat itu Waktu di ICU Dia obatnya jauh lebih baik dari sekarang Lo kalo mau tau ya Sekarang aja dia obatnya 30 Gue gak tau waktu di ICU 30 macem loh 30 macem Bukan sehari Bukan sehari 30 biji Iya 30 macem 30 macem ya 30 macem Dan ada 1 Dan ada 1 2 obat yang 2 dan 5 jumlahnya Hei Itu sekarang Dimana karena udah stabil Gue gak tau waktu di ICU Itu berapa banyak Puluh macem obat yang dia minum Yang mengakibatkan perut dia bengkak Dan bilirubin dia tinggi Bilirubin itu yang bikin orang kuning Pesakit liver Nah waktu itu Itu gue bilang gak usah Gitu gak usah di biopsi Gue bilang gak bakal setuju Bapaknya si Andre juga gak bakal setuju Karena Alasan lu Iya Alasan lu gak Gak iya Lu cuman kayak pengen Eh apa Cuman Kayak buang duit doang Buang duit dan pereksa doang Gitu Gak ada yang gak ada yang Nah ini kedua kali nih kita maksa Gak usah di x-ray Ini bukan karena Conan infeksi atau apa-apa Cabut aja Lu cabut dia gak bakal kenapa-napa Terus dia masih Gak inilah Gak apa ya Tapi kita takut Conan kan Karena sebenernya emang Dia nih kita sebulan ini di rumah sakit ini kan Dengan kondisi Conan seperti ini Sebenernya stabil gitu Cuman kita disini Karena emang dia defisit kalori Gitu loh Jadi cerita Hade Mau kita pulang dengan Conan Kalorinya sudah sempurna Tapi pada kenyataannya Sampai sejauh ini Gak ada Dengan dikasih itu malah Malah mundur Belum pandu solusinya Iya Dia berharap ini jadi satu solusi yang Yang buat orang banyak Sebenernya kayaknya mungkin bisa dilakukan gitu Tapi ngeliat kondisi begini Dan maksudnya ya kita juga Kita juga gak tau kan pada pertamanya Makanya kita yaudah Cobain aja gitu loh Siapa tau bisa Dan ternyata tiga hari ini Malah jadi makin jelek gitu loh Menurut kita gitu Satu dengan kondisi Conan Satu kondisi karonika kalorinya Kalau dihitung kalori Masuk tapi sama aja Tapi minusnya adalah Yang gak bisa makan obat Makan obatnya jadi sengsara Soalnya si Conan Dan Conan juga Kondisi fisiknya udah Gak mau gerak Gak mau apa-apa Kayak makin terbatas Mandi aja jadi males Karena dia bilang Apain ini mandi ada ini nih nih Kemana-mana nih Di perut sama di dada nih Kan kabelnya gak mana-mana Terus dia Posisi tidurnya juga Berapa kali bilang Kalau itu ganggu Soalnya kalau ini ketekan lahirnya Jadi kayak pengen muntah Apa gimana Pokoknya itulah Jadi dia bener-bener bete Tiga hari kemarin gitu Yaudah kita bilang Bukan karena Dari dokternya pokoknya bilang Yaudah kita coba lagi Tetep Dengan Dengan dikurangi volumenya Ditambahin Lebih encer apa gimana Gak mungkin bisa Lu encerin lu makin lama Kalau diencerin kan makin banyak Kalau jumlahnya Kalorinya di dikitin lu encerin Kalorinya ya makin dikit Gitu loh Ngerti kan Jadi akhirnya Tadi diskusi tuh Sambil menghadang si jerapah itu Gue ambil liatin itu jerapah Gak boleh Gue pelototin Udah masuk Itu jerapah Udah dikepan gue Gak usah Gak usah Gak usah gitu Yaudah pokoknya Kita udah hari-hari Hari ini ngotot tak Gak usah ini gak perlu Karena bukan itu masalahnya Yang dia curigain Menurut gue Yang dia tes itu Gak ada Ya mungkin kalau diare ada Karena kan Koran emang sensitif Sama makanan-makanan yang ada kan Jadi Ya gitu lah Salah satu curiganya Karena emang Salah satu bahan yang dipakai dalam Makanannya dia itu Gitu Dan itu gak Gak jadi jaminan juga Kalau bahan-bahan di rumah sakit Ternyata Gak membuat dia Iya karena Kita gak ada yang tahu Baik dokter Maupun kita sebagai orang tua Gak tahu nih sekarang Konan alerginya apa aja Dan terbukti Ternyata selama yang kemarin Sebulan makan nasi ayamnya Oma Aman gitu kan Jadi kita bilang Yaudah lah kita balik aja Makan nasi ayam Toh kalorinya sama Dan emang Lu paksain makan Kan kayak gini kan gak bisa Kita paksain aja Makan sendiri Makan sendiri Gitu loh Iya Terus apa namanya Kan Isunya kemarin Belum bisa pulang Karena itu doang So akhirnya kita maksa untuk Yaudah Kita coba pulang aja dulu Kalau misalnya gak Kita propose pulang Kalau gak bisa Kalau dalam 3 hari kita Kondisinya gak semakin oke Ya balik lagi Toh tetep kita balik lagi Maksudnya bukan kita balik lagi Untuk dirawat ya Selama konan pulang nih Nantinya pun Kalau misalnya dia dalam keadaan Cita-cita dokter kemarin Dia pulang dalam keadaan kalori full Gitu Tetep Kita sehari 3 Seminggu tetep balik 3 kali Kemari Dua kali untuk cek darah Sekali untuk ketemu dokter Emang pasti begitu Dan Dan dilihat dari Sebulan ini Juga konan Transfusi pelatelet Masih tiap per 4 hari itu Empat-5 hari Empat-5 hari Iya Jadi emang tetep harus balik Dalam jumlah segitu Jadi kita bilang Toh kita lu tiap 3 hari juga Enggak ngapa-ngapain Kita nungguin doang Disini dengan keadaan seperti ini Yang ada juga Dia juga malah makin bosen Kita juga udah makin stres Kita juga udah makin stres Lalu bayangin di kamar doang Dan Ya gitu Progresnya pelan-pelan banget Gue bilang Gue pulang aja deh Toh Gue juga sebagai orang tua Gak mau lah Anak gue kenapa-napa Gue gak bakal bandel ngasih dia makanan Yang gak seharusnya dia makan juga Ya dong Kita juga gak mau gitu Kondisinya begini terus kan Kita pulang aja Dan siapa tau dengan kondisi lebih baru Baru kondisi di rumah Dia lebih Bisa Semangat gitu Kan mainan juga lebih banyak Dia bisa ngeliat makanan dia sendiri Waktu masak dicium Siapa tau jadi makin lapar Kalau ini kan dia makan Tau tau ya udah aja Datang sekotak-kotak begitu Gak Gak lihat prosesnya lah gitu loh Bisa ikut bikin lagi makanannya Kayak gitu Jadi dia bisa lebih aktif juga Kalau disini kan Terbatas banget gitu Terus akhirnya dokternya bilang Tadinya tuh gak mau tuh Udah setengah jam tuh Gue ngomong gak mau Akhirnya sampai dia datang Dokternya sampai masih Gak usah Dia masih bingung Gue gak bisa dipaksa pulang Kayak gini Gak bisa Masih kayak gitu dokter dari kemarin Lu gak bisa buru-buru Akhirnya bilang Aku gak mau Iya Ntar jam 7 Akhirnya Akhirnya Belum bisa sayang Ntar jam 8 Ntar lu sabar ya Sudah agak gelap di Harus di adjust ininya Oke terus Ya udah akhirnya setelah Itu ya kemarin Tiba-tiba kepikiran Ini gak bisa juga Konan begini Terus Ini bukan masalah Kondisi badan dia doang Sekarang gitu loh Ini menurut gue psychological Dia juga gitu loh Sebagai Anak yang 6 bulan Di kamar doang Gitu kan Akhirnya Ya udah dokternya bilang Ya udah deh kalau lu Menurut lu begitu Oh jadi dia tadi oke Baru setelah aku keluar Iya Yang selama aku masih ngotot Ini tuh konan Aku ngotot gitu Ini bukan karena Masalah Tiup doang Gitu loh Bukan sekedar tiup doang Karena si konan ini ya Dia tau gitu loh Ini bukan Bukan keinginannya dia lah Gitu loh Dia gak enak dan gak nyaman gitu Jadi bikin dia makin down gitu loh Mending Coba aja Dengan environment baru Dengan dia yang itu Di rumah Segala macem Dia lebih happy gitu loh Jadi makin cepet sembuh Iya kan Kadang happy kan Salah suatu faktor kuat juga lah Menurut gua untuk Supaya orang bisa sembuh gitu loh Yaudah Akhirnya dokternya bilang Yaudah deh Yaudah deh Tadinya itu dia ngomongnya Ntar kalau lu mau pulang Gua tuh harus ngomong dulu Sama tim dokter yang lain lah Harus ini lah Harus itu lah gitu Kayak gua Gak bisa lu mau begini nih Kapasitas perut konan Lu masalah Lu tekan Gak bisa cepet-cepet Lu mau bikin dia happy disini juga gak bisa Kondisinya begini Lu kalau gak copotin selangnya Dia gak bakal makan obat dengan normal lagi Gitu loh Akhirnya Dengan gua ngotot seperti itu Akhirnya dokternya Yaudah Yaudah lo kalau mau pulang Pulang Yaudah coba Yaudah coba pulang Kita lihat 3 hari gitu gitu Jadi emang Kita bilang juga Ya emang kita pulang Tapi kita pulang Setelah konan diarinya selesai Ketahuan juga kenapa Kalau gak tau kenapa Terus kita mau pulang Kan juga repot Terus pulak balik Jadi kata dokter Yaudah ntar setelah perut konan selesai Yaudah deh coba deh hari Rabu Katanya kira-kira mungkin Rabu Kalau bisa pulang pulang Katanya gitu Nanti 3 hari kemudian kan Sabtu tetep balik lagi Emang harus Pereksa darah dan ketemu dokter Ketua dokternya tuh Yang mendatangin tiap hari Sabtu doang Gitu Jadi Yaudah Dokter dia bilang yaudah Kalau oke oke Terus hari ini katanya koran Kalau dia masih diare Kalau gak apa Kalau gak diare Gak pup lagi Boleh makan nasi Eh tadi dia minta makan ayam Abis tuh ayam Gak gak bayangin yang parah ya Begitu abis Yaudah oke Dicabut Begitu dicabut selesai Sikon Sikonannya cengengnya sana Langsung cengir Bisa langsung bau yang lagi Bisa joget-joget Langsung keluar jalan kaki Kemarin 3 hari Dia gak mau kemana-mana Diranjang doang Iya itu parah banget Jadi kayak psikologi Bener-bener ini banget Bener-bener 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 mikirin Itu selang kayaknya Iya Bener-bener Nah si susternya aja Suster aja geleng-geleng Abis cabut Abis cabut Abis cabut ya oke Dia tinggal terus Dia dateng lagi sama dokter Satu dokter lagi kan Sebelumnya Kemaren Sapa dokter yang kemarin Dokter Wicis Dokternya tuh Super Super cheerful gitu loh Dipantatin Dipantatin sama Conan Gak mau ngomong ya Kok ya Kemaren Iya terus begitu Hari ini udah langsung Ceria lagi Udah mau nyapa lagi Sebelumnya Cembetut aja Conan Gitu So Kayaknya dari sini ya Susternya aja sendiri Langsung percaya gitu Oh iya 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 Terus susternya Ada satu yang jagain Kau nanti apa Gini selama seminggu ini Dia bilang Iya sih Bener juga sih Kata-kata Kata gua Soalnya dia perananganin juga Katanya satu kasus Kasusnya Anemia plastik Beda lagi Tapi juga di BMT Gitu Dia bilang Itu orang ya Plateletnya aja Sampai gak mau naik Katanya gitu Gak bisa jaga Gak mau naik Gak mau makan apapun Dari rumah sakit Eh dia pulang Tapi tapi dipaksa Dia minta pulang Dia minta pulang Akhirnya juga gitu Dipaksa pulang Dokternya Dipulangin Sembuh Langsung Makannya langsung bener Terus Plateletnya langsung bisa naik So Ya udah Berarti Kita Kita maksa pulang Hopefully Kalau Ini gak ada apa-apa lagi Kita akan coba Pulang Pulang aja coba Coba Kita akan pulang Berarti Rabo Ya Ya Mudah-mudahan ya Aman Gak ada apa-apa Popnya aman Terus kita Semuanya aman Dan kalian bisa mandiri Jadi gak sering-sering transfusi Dan kita gak balik lagi nginep rumah sakit Jangan balik lagi Ya jangan balik lagi lah Udah Cukup Kita 6 bulan Rekor Tiga orang Top 3 Yang paling lama Nginap di Rumah sakit BMT Sini So That's it update nya Panjang cuy Kalian nonton sampai habis gini Coba yang nonton sampai habis Comment di bawah Hehehe Oke Ya begitu Thank you buat support nya Thank you buat doanya Dan Kita akan tetep update Abis ini Bakalan ngapain aja Hopefully Ya itu hopefully Kita gak perlu Kembali Ke rumah sakit Rumah sakit hanya untuk check up doang lah Gak mau nginep lagi Jangan sampai nginep lagi Jangan ada apa-apa lagi Karena karena juga sebelah ini udah gak ada demam Gak ada apa-apa semua sekali Makanya dokternya juga berani kasih pulang kayaknya Karena itu Oke Dan hari ini Maminya Mau balik Beres-beres Pulang dulu Beres-beres rumah Steril Sterilisasi rumah Karena Oma Biasanya nyapu ngepel Gak tau ngelap apa enggak Kalau ngelap pun yang tinggi Biasanya Oma gak berani Jadi tetep Maminya harus beres-beres Pulang So Ya hopefully Next update Kita udah di rumah Kalian udah bisa Lihat Conan Conan pulang di dokumentasi dong Iya lah Kejar-kejar burung di depan Sini gak burung di depan Burung-burung kejar-kejar Jalan aja masih Mulurut terus celananya Karena Perutnya Perutnya gede Dan Pantatnya hilang Pantatnya hilang Semua kan ototnya hilang kan Jalan Jalan tuh tiap kali jalannya Megangin celana Karena Jadi kalian mau pakai baju yang dari atas ke bawah aja ya Biar gak meloret ya Mami cariin nih ntar ya Oke Gitu That's it for today See you next update Dan mudah-mudahan Next update Sudah tidak di ruangan ini lagi Oke Next update kita keluar Lagi jalan keluar dari sini See you Bye 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 Terima kasih.